Pemirsa aborsi seringkali dipilih menjadi jalan pintas untuk menghilangkan jejak kehamilan yang tidak diinginkan. Padahal praktek aborsi ilegal sangat berbahaya bagi pasiennya. Bahkan pelaku aborsi dapat dikenakan sanksi pidana. Kasus aborsi ilegal di Indonesia sudah seringkali terjadi. Disebut ilegal karena tindakan aborsi dilakukan tidak dengan pertimbangan medis. Di Indonesia melakukan aborsi dengan alasan kehamilan yang tidak diinginkan termasuk dalam tindakan kriminal. Tidak hanya orang yang menjalankan praktek aborsi saja, namun pasien juga dapat terjerat hukuman pidana. Dalam Undang-Undang No. 36 tahun 1999, pelaku aborsi atau orang yang melakukan praktek aborsi dapat dipenjara maksimal 10 tahun dengan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Hukuman bagi pelaku aborsi juga diatur dalam KUHP dengan hukuman penjara maksimal 5 tahun 6 bulan. Sementara untuk pasien yang melakukan aborsi dapat terancam 9 tahun penjara. Bukan hanya pidana yang mengancam, namun resiko kesehatan juga menghantui wanita yang melakukan aborsi secara ilegal dan tanpa pertimbangan medis. Beberapa resiko yang dapat terjadi antara lain, pendarahan hebat, infeksi serius di sekitar kandungan, rahim yang rusak, kerusakan leher rahim, kanker payudara karena ketidakseimbangan hormon, kanker indung telur hingga kanker cervix yang bisa menyebabkan mandul hingga resiko kematian. Selain ancaman pidana dan kesehatan, perasaan bersalah dan penyesalan juga akan terus menghantui para pelaku aborsi atas tindakan yang tidak bertanggung jawab tersebut. Terima kasih telah menonton!